Ditangkapnya Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina justru memunculkan narasi sosok Peggy bukan pelaku. Sebagian masyarakat meragukan jika sosok yang ditangkap polisi bukan merupakan pembunuh sebenarnya. Bahkan sempat beredar kabar Peggy yang ditangkap Polda Jawa Barat itu merupakan seorang tukang bakso. Namun narasi Peggy dijadikan kambing hitam korban salah tangkap dibantah oleh polisi. Polisi memastikan Peggy bukan korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dikonfirmasi oleh Kasat Reskripol Reskirebon Kota AKP Anggi Eko Prasetyo pada Kamis 23 Mei. AKP Anggi menegaskan biaknya yakin tidak ada kesalahan dalam penangkapan Peggy Setiawan. Anggi memastikan bahwa Peggy bukan korban salah tangkap atau dikambing hitamkan dalam kasus Vina. Ia juga memastikan polisi bakal mengungkap fakta-fakta baru setelah penangkapan Peggy. Termasuk informasi soal penggeledahan rumah nenek Peggy yang dilakukan pada 2016 lalu. Adapun setelah Peggy ditangkap, polisi kembali menggeledah rumah nenek Peggy. Polisi juga turut menggeledah kontrakan yang diuni oleh Peggy. Anggi menegaskan proses penggeledahan itu adalah bagian dari upaya penyelidikan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.